Intro Senin 8 Agustus 2021, Bupati Madiun Haji Ahmadowami menerima kunjungan dari perwakilan forum transportasi Madiun di pendopo Ronggo Jumeno. Di kesempatan tersebut, perwakilan dari forum transportasi Madiun Agung menyampaikan keluh kesahnya dalam menjalankan usaha rental mobilnya di masa pandemi COVID-19. Kepada Bupati Madiun, Agung meminta adanya penangguhan angsuran bank, fasilitas kesehatan seperti vaksin buat driver, dan rapid antigen gratis untuk perjalanan driver. Yang disampaikan kita semuanya teman-teman minta, satu itu dipermudah untuk rapid testnya, karena kita tadi merupakan orang yang risiko tinggi, kita kan ditransportasi mas, dipermudah. Yang kedua, kita minta vaksin, dipercepat. Nah ini yang ketiga ini kita inginnya memfasilitasi, menjembatani agar teman-teman keperbankan mas. Nanti ada yang dari lesing, dari bank, itu aja. Terus dari tiga poin yang disampaikan tadi bagaimana hasilnya menurut sampaian sendiri? Hasilnya untuk yang vaksin dipercepat, kita tinggal nunggu data, Bapak Bupati tadi sudah bilang data masuk, bisa kita vaksin. Dari ini masuk bisa vaksinkan gitu. Itu pun nanti tadi dari Bapak Nagas yang sertifikatnya vaksin bisa untuk surat jalan masuk ke daerah lain. Terus keringanan di bank sendiri seperti apa? Keringanan bank kita tadi sudah ditelepon sama perbankan. POJK-nya sampai Maret 2022 ya. Berarti kita berat mengajukan keringanan. Seperti itu. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Agung Bupati Maidun Haji Ahmad Awami menyampaikan bahwa untuk vaksin akan segera ditindaklanjuti ketika data yang masuk komplit. Terkait dengan angsuran bank, dijelaskan Bupati bahwa hal itu bukan ranahnya. Disarankan agar mereka berkoordinasi dengan bank untuk mencari solusinya. Usaha mengikuti audiensi Bupati Maidun dengan Forum Transportasi Maidun, Asisten Pemerintahan dan Keserasekda Kebupaten Maidun Sujiono menjelaskan sebagai berikut. Mereka menyampaikan aspirasi kepada Pak Bupati terkait dengan dampak pandemi, terutama kaitannya dengan vaksinasi. Jadi mereka minta supaya divaksin secepatnya. Sudah jadi respon sama Pak Bupati, silakan nanti datanya harus segera masuk. Dan itu hari ini data bisa masuk, besok bisa langsung divaksin. Pak, tadi juga menyampaikan adanya rapid test di beberapa daerah itu, nanti apakah vaksin ini juga bisa menjadi pengganti itu atau bagaimana Pak? Ya, jadi nanti setelah mereka divaksin, kan mendapatkan sertifikat bahwa itu sudah divaksin. Nah, itu nanti untuk perjalanan bisa ditunjukkan untuk memakai rapid test. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!